Misi 7 DPR menyebut sektor migas menjadi salah satu penyebab defisit neraja perdagangan Indonesia. DPR optimistis pemerintah mampu mengatasi masalah itu karena nilai ekspor Indonesia tidak hanya bertumpu pada sektor migas. Sektor migas merupakan salah satu penyebab defisit perdagangan. Hal ini terjadi karena harga minyak mentah dunia sudah berada di atas asumsi nilai APBN 2018, serta kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai hampir 15 ribu rupiah. Ditemui di Gedung Nusantara I, anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi mengungkapkan, sudah puluhan tahun kapasitas kilang minyak di Indonesia tidak bertambah, padahal konsumsi minyak di Indonesia terus meningkat. Kurtubi menambahkan permasalahan tersebut berimbas pada peningkatan nilai import sektor migas yang akhirnya memberatkan raca perdagangan Indonesia menjadi defisit, ditambah lagi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini terjadi. Kombinasi antara impor minyak mentah dan impor BBM menyebabkan terjadi defisit perdagangan migas yang sangat besar dan permanen. Permanen ini, defisit migas kita ini, ini salah satu penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Hamdhani mengungkapkan, kondisi neraca perdagangan tidak selalu disebabkan sektor migas. Karena nilai ekspor Indonesia tidak hanya bertumpu pada sektor migas, Hamdhani menambahkan pemerintah optimis di tengah gempuran globalisasi saat ini, perekonomian Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapinya. Kita harus mengantisipasi persoalan ini, karena peningkatan-peningkatan terhadap arus globalisasi ini juga mungkin berpengaruh terhadap ketahanan pangan, ditambah lagi sektor-sektor lain. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mario Hasiholan dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.